Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada info rakyat, moratorium terpulang keputusan bank, kerajaan tak boleh kawal, menteri keuangan Kerajaan tidak mempunyai kuasa perundangan untuk menentukan apa yang dapat disediakan oleh moratorium bank atau bagaimana ia dilaksanakan kata Menteri Keuangan Tengku Zafrul Pada sidang media, Tengku Zafrul berkata moratorium itu adalah hasil perbincangan antara bank negara Malaysia dan bank-bank lain Beliau berkata demikian ketika mengulas mengapa moratorium tidak diberikan kepada semua dan secara otomatik Seperti yang dilakukan pada PKP pertama ataupun PKP 1.0 Moratorium pilihan yang diumumkan semalam adalah untuk kumpulan B40, mereka yang kehilangan pekerjaan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS Kerajaan tidak mengawal bank, ia adalah keputusan bank, dan bank negara Malaysia telah mengkoordinasikan usaha ini Zafrul berkata di bawah moratorium, pusingan terbaru, semua yang terkesan, termasuk golongan B40, mereka yang kehilangan pekerjaan dan PKS yang layak akan menerima kelulusan otomatik apabila mereka memohon Menyentuh kesan dan kos perintah sekatan penuh ke atas ekonomi keluaran dalam negara kasar, KDNK, dan defisit Zafrul berkata masih terlalu awal untuk memberi anggaran Katanya kerajaan akan terus mengeluarkan dana untuk membantu rakyat dan perniagaan Pembayaran untuk perbelanjaan hari ini katanya akan datang dari penjimatan perbelanjaan, peningkatan pendapatan, dan dari dividen yang berasal dari badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan dan pinjaman Terima kasih karena sudah menonton video ini, silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terback di video yang seterusnya Terima kasih